Halo guys, kembali lagi di channel official komplek seluler bersama Inji disini kali ini kita berada di segmen komparasi gadget Nah dan di segmen rekomendasi gadget ini kita bakal bandingin new entry terbaru yaitu Infinix Hot 10 Play dengan hape sekelasnya yaitu Techno Spark 6 Pro Pra hape kentang nih guys Tapi sebelum kita bahas kedua hape ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys Yang pertama kita akan bahas tentang dimensinya Dimensi dari Infinix Hot 10 Play yaitu 171 x 78 mm dan memiliki ketebalan 8,9 mm Kemudian dimensi dari Techno Spark 6 Go yaitu 165 x 76 mm dengan ketebalan 9,1 mm Spark 6 Go cenderung lebih kecil dan compact ya Namun Hot 10 Play lebih tipis 0,2 mm Selanjutnya kita bahas ke bagian layarnya Infinix Hot 10 Play memiliki ukuran layar 6,82 inci dengan screen to body ratio 82,4% dan resolusi HD 720 x 1640 pixel Sedangkan Spark 6 Go memiliki ukuran layar 6,52 inci dengan screen to body ratio 81,2% dan resolusi HD 720 x 1600 pixel Kemudian ke bagian platform Infinix Hot 10 Play memiliki chipset Mediatek Helio G25 dengan fabrikasi 12 nm dengan CPU octa-core 2 GHz Sedangkan Techno Spark 6 Go memiliki chipset Mediatek Helio A20 dengan fabrikasi yang sama yaitu 12 nm dengan CPU octa-core 1,8 GHz Di bagian memori Hot 10 Play memiliki varian RAM 3 dan 4 GB serta storage nya yaitu 64 GB dan Techno Spark 6 Go memiliki varian RAM 2 dan 3 GB serta storage nya yaitu 32 GB dan ada juga RAM 3 serta 4 dengan storage nya 64 GB Keduanya sama-sama memakai teknologi penyimpanan EMMC 5.1 dan memiliki slot untuk menambah SD card Kemudian ke bagian kamera Hot 10 Play dan Spark 6 Go ini memiliki spek kamera yang sama Kamera utama 13 MP dan kamera selfie 8 MP Ke bagian sensor, keduanya memiliki sensor fingerprint yang ditempatkan di bagian belakang Dan untuk baterai nya Hot 10 Play memiliki kapasitas yang lebih besar yaitu 6000 mAh dan Spark 6 Go memiliki kapasitas 5000 mAh Nah untuk harganya Infinix Hot 10 Play ini dibanderol dari mulai 1,2 jutaan sampai dengan 1,8 jutaan tergantung varian atau RAM nya ya guys Begitu juga dengan Techno Spark 6 Go dibanderol dari 1 jutaan sampai dengan 1,5 jutaan Wah, relatif murah ya guys, harga 1 jutaan udah dapet RAM 4 GB Memang perang kentang sih Nah itu dia tadi guys, perbandingan antara kedua smartphone ini Kira-kira kalian pilih yang mana nih? Boleh komen di bawah ya Untuk video kali ini cukup sekian See you all next time and bye! Bye!